Timnas Indonesia U17 yang tergabung dalam Garuda United harus menerima kekalahan menghadapi Barcelona Juvenil A dengan skor telak 3-0. Timnas Indonesia U17 lebih banyak bertahan dan terpaksa menyerah dengan skor 0-3 dari Barcelona Juvenil pada laga uji coba di Stadion Igusti Ngurah Rai, Rabu 2 Agustus. Bagaimana jalannya pertandingan tersebut? Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel Bumbil serta aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Pelatih Bima Sakti menurunkan 11 pemain pertama yang didominasi para pemain Timnas U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang lalu. Di antaranya Kapten Iqbal Guijange turun dalam laga ini, Bek Habit Akbar, Gelandang Kaviator Rizki, dan Rizki Afrisal. Para pemain diaspora masih belum lengkap dalam laga ini, hanya Aaron Switella yang ada di bangku cadangan. Sementara itu, Igor Sanders baru sampai di Indonesia sehingga masih dalam keadaan jet lag. Sementara itu, yang lainnya seperti Alta Faweskan dan Welber Jardim baru akan berangkat ke Indonesia. Sejak dimulai jalannya pertandingan, Indonesia lebih sibuk bertahan untuk meredam dominasi Barcelona Junior. Garis pertahanan yang terlalu dalam membuat tim lawan makin leluasa memainkan umpan-umpan tikitaka buat mengurung pertahanan Indonesia. Gawang Indonesia akhirnya jebol pada menit ke-26 melalui sontekan Brian Perez yang sukses menyambut umpan datar di depan gawang. Serangan balik Indonesia pada menit ke-43 sempat membuat Barcelona ketar-ketir. Sayang, tembakan Habil Akbar dari luar kotak penalti masih membentur Mr. Gawang di menit ke-43. Alih-alih mencetak gol balasan, Gawang Indonesia malah kebobolan di masa injury time. Ialah Alexis Fia yang sukses membawa Barcelona unggul 2-0 hingga bawa pertama usai. Memasuki babak kedua, Indonesia mencoba untuk memberikan tekanan ke daerah pertahanan lawan. Namun, sekuat Garuda muda sulit memembus ketak penalti karena sering salah umpan. Justru Barcelona yang berhasil memperlebar keunggulan mereka di menit ke-50. Aksi individu Guillermo Fernandes berhasil mengecoh satu pemain Indonesia sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sisi kanan gawang. Indonesia makin sulit mengembangkan permainan dan lebih banyak tertekan. Barcelona terus mendominasi penguasaan bola, namun tak ada gol tambahan yang berhasil tercipta. Skuat arahan Bima Sakti pun menyerah dengan skor telak 0-3 hingga akhir laga. Kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi timnas U17 dan Bima Sakti. Laga uji coba selanjutnya, timnas Indonesia U17 bakal menghadapi klub asal Jepang, Kashima Antlers pada Sabtu 5 Agustus mendatang. Sekian dari jalannya pertandingan timnas U17 menghadapi Barcelona Juvenil. Bagaimana menurutmu dengan jalannya pertandingan tersebut, Bung? Silahkan tuliskan komentar kalian dan jangan lupa untuk subscribe channel Bung Bill serta aktifkan notifikasinya supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!